Terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Oslo nomor urut 2. Tentunya sekali lagi pariwisata ujung tombak Badung pendapatannya sudah besar. Mungkin enggak Bapak jika terpilih bisa memberi suatu terobosan kembali untuk bisa meningkatkan pendapat analisi daerah yang ada setelah seperti sekarang ini. Maksud kami sekarang sudah besar mungkin enggak ada inovasi dari Bapak untuk menambah pendapatan khususnya PAD kita untuk bisa fokus memberikan pelayan kepada masyarakat yang selama ini baru hanya di infrastruktur pariangan, pawongan, pelemahan. Maksud kami sumber daya manusianya dan lain sebagainya termasuk OPD-OPD yang ada di perangkat daerah itu agar bisa betul-betul memaksimalkan potensi yang ada. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak jika mau diteruskan. Cukup. Baik, waktu kita hantikan. Selanjutnya kami akan persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1 waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Terima kasih. Sangat mungkin dan pasti. Saya berani menyatakan pasti. Karena apa? Selama ini kita berorientasi pada pariwisata. Di balik seperti apa yang Pak sampaikan tadi. Memang saat ini Badung ini sumber pendapatnya dari sektor pariwisata. Tapi kita belum pernah berpikir bagaimana kita melakukan diversifikasi pendapatan. Yang saya masukkan adalah bagaimana kita mendorong BUMD-BUMD kita. Selama ini kita belum pernah melakukan investasi dalam bentuk lain. Kedepan saya punya pemikiran adalah uang yang kita peroleh sekarang ini dari sektor pajak, hotel, dan restoran ini. Kita tidak saja untuk dalam rangka mendorong turisme di Badung ini. Tapi juga saya akan mencoba membuat satu perusahaan daerah dalam bentuk investasi. Dia bisa berinvestasi di mana-mana saja. Karena bagaimana? Ini penting kita lakukan dalam rangka kita mengatasi seperti kejadian posmayur kemarin. Ketika COVID-19, kita hanya tergantung pada sektor turisme. Ini berbahaya buat kita ke depan. Oleh karena itu kita perlu memiliki diversifikasi pendapatan. Salah satunya, saya ingin mengembangkan perusahaan daerah kita dalam bentuk bagaimana kita membangun perusahaan daerah yang bergabat dalam bidang investasi. Sehingga apa? Sehingga kita bisa berinvestasi di mana-mana dengan uang yang kita miliki. Kalau terjadi sesuatu posmayur seperti kemarin ini, maka setidaknya ada satu kesiapan kita untuk pembiayaan dalam rangka memberikan kebutuhan untuk masyarakat Badung yang kita cintai. Terima kasih. Waktu masih tersisa untuk dapat menanggapi? Cukup? Cukup. Baik, cukup waktu kami hentikan. Baik, dan selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut satu untuk dapat menanggapi selama dua menit. Dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Itu bagian dari inovasi, bagian dari inovasi yang lain selain pendapatan dari pariwisata adalah perusahaan daerah. Kami juga sepakat. Tentunya yang lain harapan kami, ya sekali lagi kita inginkan ke depan Bapak Bupati, kita berdua ini bagian dari calon Bupati yang akan salah satunya jadi Bupati. Kita leadership profesionalisme itu berjalan. Harapan tiang juga bagaimanapun organisasi perangkat daerah yang memiliki suatu inovasi gagasan di masing-masing OPD itu, kita beri programnya itu berjalan dengan baik sehingga pendapatan itu yang besar itu minimal mereka memanfaatkan disamping memang hanya sebatas infrastruktur-infrastruktur. Itu yang kami masukkan dari kami, bukan hanya pertanyaan saja yang jelas, kita sepakat hal tersebut. Terima kasih Pak. Masih ada waktu, silakan paslo nomor urut satu. Baik, terima kasih. Tentunya dalam konteks pendapatan asli daerah itu, kalau kita menargetkan sesuatu, potensi-potensi yang ada itu harus kita tahu bersama. Bagaimana dari sisi pengawasan kualitas dan kuantitas kontrol kita, itu dilaksanakan dengan baik dan benar oleh OPD terkait. Dan tentu kalau berapa potensi daripada wajib-wajib itu sendiri, kita tidak bisa memberikan asumsi-asumsi yang tidak baik. Nah, maka dari itu potensi ini harus jelas, perkiraan daripada pendapatan kita harus jelas sehingga kita inginkan terjadinya hal-hal yang sifatnya merugikan daripada kita sendiri atau istilah kami adalah kurang bayar yang nantinya menjadikan defisit. Karena pendapatan dikurangi belanja apabila dia minus menjadi defisit, tetapi pendapatan dikurangi belanja ketika plus menjadi surplus. Ini tata kelola keuangan daerah itu harus baik dan benar. Dan sehingga peningkatan potensi-potensi pajak yang ada berkualitas itu dilajalankan dengan baik. Terima kasih. Waktu habis. Baik, terima kasih. Baik, Harbun Tenang. Kami persilahkan terlebih dahulu paslon nomor urut 2 untuk merespon kembali tanggapan paslon nomor urut 1 dalam waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Tadi pasangan urut 1 menanyakan bahwa bagaimana cara melakukan optimalisasi pendapatan. Kan begitu bertanya. Oleh karena itulah saya menyampaikan tadi salah satu alternatif yang akan bisa kita lakukan di luar turisme adalah membangun BMD yang bergerak dalam investasi. Di samping itu juga kita juga punya potensi yang besar terkait dengan tema hari ini keseimbangan keserasian pembangun Badung Utara dengan Bandung Sulat. Saya kira kita punya peluang yang sangat besar untuk membangun turisme di Badung Utara dengan konsep newa seperti yang saya sampaikan tadi. Nature, ecotourism, wellness, dan adventure. Ini adalah satu potensi yang sangat besar yang bisa kita kembangkan di utara dengan kondisi wilayah yang sangat memungkinkan untuk itu. Karena apa? Karena bagaimanapun juga kalau di selatan sekarang sudah penuh dengan euforianya dan euforia parisata yang punya kehasan tapi kita juga punya peluang di utara dengan kualiti turismnya. Nah inilah menjadi pundi-pundi keuangan kita kalau benar-benar kita maksimalkan dengan baik ke depan. Oleh karena itulah maka saya punya komitmen, kami punya komitmen pasangan yang di cipta untuk mengembangkan parisata untuk mengembangkan turisme ke Badung Utara dalam rangka untuk memberikan kesempatan memberikan akses kepada masyarakat di utara untuk menyamakan pendapatan dengan masyarakat di Badung Selatan. Kita tidak mau Sultan-Sultan hanya ada di selatan. Satu saat nanti saya ingin bermimpi Sultan-Sultan itu ada dari Badung Utara. Itulah misi kami ke depan bila kami diberikan mandat oleh masyarakat Badung untuk memimpin Badung dalam lima tahun ke depannya. Terima kasih. Selanjutnya sesuai dengan komitmen kami, kami menitik beratkan untuk pembagian ataupun destinasi pariwisata yang disebutkan tadi yaitu adalah adventure daripada pariwisata itu sendiri. Bisa dilakukan kalau di utara di tebing-tebing sehingga bisa kita lakukan dengan baik pemerataan pariwisata selatan dan utara. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau kita berbicara tentang ke depan dalam rangka untuk menjaga kebenar langsung pariwisata kita di Bali dan khusus di Badung ini. Salah satu yang menjadi persoalan kita ke depan adalah masalah air. Ketersediaan air. Apalagi lebih-lebih ketersediaan air kelangkaan air itu ada di Badung Selatan. Oleh karena itulah langkah-langkah apa yang kira-kira Bapak akan lakukan untuk membantu masyarakat kami di Kota Selatan. Termasuk kampung kami di Pecatu. Silahkan Pak. Masih ada waktu Pak. Apakah ada pertanyaan tambahan? Mohon tahan hadirin. Masih ada waktu silahkan. Sudah cukup. Cukup. Baik pertanyaan sudah cukup. Akan segera ditanggapi oleh Paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan Paslon nomor urut 2 dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Terima kasih Pak atas pertanyaannya yang begitu sangat menggelitik bagi kami. Yang seharusnya segala sesuatu apalagi bicara air memang ini kebutuhan. Kita tidak bisa saling menyalahkan itu pertama. Tapi di selain kita sepakat sekali lagi. Bahwa pemimpin ke depan harus betul-betul punya sense of belonging. Bagaimana betul-betul apa yang merupakan suatu kebutuhan yang pasti itu harus segera terealisasi. Apalagi di tempat Bapak khususnya di Pecatu yang memang jika saya diberi kesempatan Pak saya satu tahun pertama memang air Pak yang saya harus follow up lebih awal Pak. Mohon maaf Pak. Mohon tahan. Artinya karena itu kebutuhan maksud saya bukan bagaimana kita harus betul-betul caranya bagaimana kita punya perusahaan daerah. Ya dalam hal ini PDAM. Mungkin nanti akan sama. Kiranya PDAM ini terlepas mereka perusahaan daerah mereka tidak harus mencari keuntungan maksimal. Bagaimana mereka tahu situasional dan wilayah lain sebagainya. Karena ini sudah merupakan suatu tuntutan. Kita bagian dari pemerintah yang dalam undang-undang diberikan kesempatan untuk penyertaan dana di perusahaan daerah tersebut. Tentunya mereka harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Masyarakat sejauh mana masyarakat membutuhkan. Sebesar apapun kalau tiang kira itu budgetnya. Mohon maaf dari PDAM. Maksimal 350 sampai 400 miliar. Untuk air itu selesai. Dan harapan masyarakat terpenuhi. Kami siap Pak. Mohon maaf kami jika diberikan kesempatan kami akan lakukan hal tersebut. Dan yang lain-lain kami jika memang ada jawabannya Pak Wakil kami persilahkan. Baik air itu bukan kepentingan. Tetapi kebutuhan. Yang tentu kalau berbicara kebutuhan itu urusan wajib. Wajib hukumnya harus dieksekusi karena itu sebuah kebutuhan. Apa kabar nanti apabila air itu macet. Kita tidak bisa ngapain. Kemudian kita tidak bisa mandi. Kita tidak bisa minum. Maka dari itu siarinata menawarkan segera mungkin perusahaan daerah itu segera untuk meninaklanjuki. Bukan persoalan bisnis sorrentin perusahaan daerah itu. Terima kasih. Baik terima kasih. Dan selanjutnya kami persilahkan paslo nomor urut 2 untuk dapat menanggapi dalam waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Terima kasih Pak. Saya sudah punya komitmen satu tahun jawatan akan menuntaskan air. Berarti saya dengan Pak saya sama. Saya 2025 saya pastikan tuntas paslo air di Badung Selatan itu. Tapi yang paling penting Bapak Ibu hadir ini sekalian yang saya hormati. Tentu kalau ketika kita bicara masalah pengatasi air di Badung Selatan. Mungkin kita tidak hanya bisa bicara hanya melihat bagaimana penyertaan modal. Mulai kita harus merubah mindset kita. Kita membangun tidak perlu harus membeban dengan APBD sekarang. Kita bisa memanfaatkan B2B dengan pihak ketiga. B2B dengan pihak ketiga. Kita kerjasama antara PDAM selaku badan usaha milik daerah kita dengan pihak ketiga yang mau bekerjasama dengan kita. Karena dengan demikian jauh akan lebih cepat akselerasinya dalam rangka mengatasi masalah air di Badung Selatan. Di samping itu juga kita menginginkan ke depan ini dengan melibatkan swasta. Tentu memiliki SDM yang kuat. Ini juga kita butuhkan. Apalagi saya yakin pihak swasta itu tentunya memiliki kompetensi yang hebat. Terima dalam rangka mengatasi persoalan air ke depan ini. Oleh karena itulah maka seperti apa yang saya sampaikan di visi-visi kami bahwa untuk persoalan air di Badung Selatan kami pastikan 2005 akan tuntas dengan cara apa? Dengan skema B2B kami akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan tanpa membeban dengan APBD. Itulah yang kita akan lakukan. Dan sekarang saat ini sedang berproses menuju itu. Sedang berproses menuju itu mudah-mudahan nanti seperti apa yang disampaikan Pak Ian Suyaseo. Dan kami juga punya komitmen berdua untuk bagaimana persoalan air di Badung Selatan yang merupakan salah satu pusat akomodasi kita di Bali dan di Badung ini bisa segera teratasi. Terima kasih. Masih ada waktu silahkan jika ingin ditambahkan. Terima kasih ingin kami tambahkan. Tentunya itu bisa terwujud jika Astungkara, Adi Cipta terpilih kami tegaskan kembali masalah air akan selesai dan tuntas 2025. Terima kasih. Masih tersisa? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih waktu habis. Baik. Ya, waktu kita hentikan maksud saya dan kita akan persilahkan kembali kepada pasangan calon nomor urut satu untuk merespon kembali tanggapan dari paslon nomor urut dua. Waktu dua menit mulai saat berbicara. Baik. Intinya, sedua pasangan ini sangat sepakat untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya di tahun ke depan jika salah satu diberi kesempatan. Nah, mohon maaf Bapak kita hargai. Bapak selalu berbicara membebani APBD. Kita boleh bekerjasama dengan pihak ketiga, swasta dan lain sebagainya. Kalau kami jujur, jika APBD itu memang sudah ada bahkan besar, kami akan sekalian prioritas untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Keremu Badung. Nah, maka intinya karena ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan, selain air apapun itu langkah-langkah yang diperlukan oleh masyarakat kita, kita harus hadir. Pemerintah harus hadir di setiap harapan masyarakat membutuhkan segala sesuatu. Itu yang terpenting. Maka, yang kira kami pun juga bersepakat dan harapan kami, kalau Suyadinata diberi kesempatan, PID itu kami akan tingkatkan semaksimal mungkin dengan cara kami, sehingga akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Tidak ada bahasa membebankan APBD di internal kita. Keluar saja kita bisa berikan yang terbaik, kenapa untuk masyarakat kita tidak bisa. Terima kasih, Pak. Silahkan, Pak. Dimanfaatkan sisa waktunya untuk menanggapi? Baik. Semestinya yang kita lakukan adalah kemenerian PDAM itu sendiri. Tadi semestinya saya yang bertanya, seperti itu masa lahir karena Bapak berada di Kota Selatan. Tetapi, dalam konteks perusahaan daerah ini, bagaimana tingkat profesionalisme daripada PDAM yang kita miliki ini harus dilaksanakan dengan baik. Maka dari itu, konsepnya adalah sesuaikan dengan empirik masing-masing. Baik kita memilih direksi dan seterusnya. Sehingga persoalan-persoalan air tidak muncul, persoalan-persoalan sejenis baru. Padahal persoalan ini adalah persoalan yang sangat prinsip. Seperti itu dari tanggapan kami. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, Pak? 6 menit? 6 detik? 4? Cukup? Terima kasih. Jika demikian waktu kami hentikan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua pasangan calon untuk sesi kelima ini.